Musik Ya mudah-mudahan pemberian kerjasama ini bisa bermanfaat untuk dan masyarakat pada umumnya Masyarakat Mandiri senantiasa mengembangkan kerjasama yang saling bersinergi dengan seluruh nasabahnya. Kami senang kalau nasabah kami bisa tumbuh bersama kami. Itu saja. Harapan kami dari Bank Syariah Mandiri. Semoga apa yang kami berikan hari ini meskipun tidak besar ya, bisa bermanfaat bagi operasional yang bisa dilakukan. Dan ke depan juga kami akan terus berupaya untuk memberikan yang lebih baik lagi dari hari ini. Semoga kerjasama antara Untat dan BSM bisa berjalan dengan baik untuk sekarang dan untuk nanti untuk perkembangan untuk selanjutnya dan untuk BSM juga terdepan. Berarti ada kemungkinan kerjasama-kerjasama dalam bentuk lain nanti? Ya, karena kan kerjasama ini. Karena selain kerjasama ini juga kami bisa ada namanya cash management untuk pengelolaan peuangan, pengelolaan yang lain untuk full diintegrasikan dalam suatu sistem. Kemudian kami juga berkomitmen untuk pembiayaan. Kalau bank konvensional namanya kredit ya, kalau di bank syariah mandiri itu namanya pembiayaan. Untuk penyaluran pembiayaan pada dosen dan pegawai yang selama ini sudah jalan, tapi sekarang ini sudah bisa ada aturan baru lagi yang lebih fleksibel dan kita update terus biar bisa lebih dosen dan pegawai biar bisa mendapat pembiayaan dari bank syariah mandiri. Jadi bukan yang cuma prasional, tapi implan juga untuk pembiayaan implan, terus pengelolaan keuangan yang lain. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan ada dekat dari bangsa yang memiliki di Padung dan selama ini juga sudah high intensif berkomunikasi dan banyak hal untuk membangun kewujuderaan yang saling beri kontribusi baik itu dalam pengembangan sistem yang terbaik penerimaan wang kuliah tinggal di bangsa dia dan juga pemusukan dari kita atas terhadiran Bapak di sini saya tentu merasa sangat maklumat bisa dipimpin oleh Bapak Pimpinan dari Pak Pimpinan Menteri Pusat kami sudah merasa seperti keluarga kemudian kami disintai ini kan satu S1 S2 ada di sini bukan merasa bangsa dan undirinya ada terikatan secara batinnya kira-kira begitu kemudian saya berterima kasih selama ini Pak Pusat Riaman ini juga selalu memberikan dukungan dalam situasi-situasi tertentu tanpa melakukan pelanggaran dalam sistem perbankan kadang-kadang kami yang besar dan sudah fakultas meminta dana meminta dana jam 3 sore kalau sudah di demo juga di sana misalnya ada jadi kami juga sampaikan bagaimana caranya bangsa duduk kami karena yaitulah mahasiswa kadang-kadang kalau ada yang dia tuntut selalu menuntut saya kasih waktu satu kali 24 jam kalau tidak mereka akan demo besar-besar dalam posisi itu kadang-kadang uang ini kan tempat yang ada di bawah nah saat itulah kadang-kadang kami meminta kepada adik-adik kami di pusat di Aikriu bantu kami untuk acaranya kalau kami butuh saya satu miliar jangan tunggu persenjuan satu minggu dari kalau sudah tunggu persenjuan dari kantor pusat sudah habis kita di sini begitu dan itu berjalan dengan baik terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Pak Pak Uintat Pak Uintat Pak Uintat Bapak Uintat dan Bapak Uintat Bapak Uintat Balai Pantai dan Bapak Uintat teman-teman bahasa ini kalau teman-teman dari Pak Uintat dari Palu mungkin Bapak Uintat dan Bapak Uintat dari Jaka dan ini kami verse dan customer dari Jakarta Pak Bapak Uintat di insituational banking Republik RI Pertama-tama kita penyelesaian bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah, saya baru pertama nih Pak mengenai Kota Palung Keselah sekian puluh tahun gitu kan Alhamdulillah di kesempatan yang pertama ini Bapakku sudah mungkin baru pertama nih Pak Kita berkunjungnya diterima di Universitas Tanulangko Dan Pak Rektor setelah Bapak Ibu Bimbingan Kami berterima kasih sekali Pak Pak Bapak Saryamandiri selama ini telah dipercaya oleh Universitas Tanulangko Untuk menjadi salah satu bank Atau nanti ke depannya mungkin satu-satunya bank Salah satu bank mitra daripada atur Tentu kepercayaan yang amanah yang mendirikan ini Kami coba jaga sebaik-baik Kami senantiasa hotline antara cabang dengan kantor pusat Sekarang di kantor pusat dibentuk satu unit kerja yang Memang memantau segmen-segmen tertentu Termasuk segmen perguruan tinggi ini Itu kebetulan ada di tempat kami Tempat saya Jadi sudah semakin fokus Tidak usah khawatir Tidak usah ragu-ragu Kalau ada permasalahan yang terkait Dengan pelayanan Atau harapan Atau apapun yang terkait dengan Kerja bersama BSN di cabang Palu Dengan buntan ini Bapak bisa Mempunyai cabang BSN di sini Maupun hotline ke tempat kami di Jakarta Karena kami memang di prepare untuk itu Karena ternyata setelah dipetakan Nasabah kami ini banyak sekali Salah satu contohnya dari perubahan tinggi Pak Dari Sabang sampai Merauke Teman-teman BSN ini Banyak juga bekerjasama dengan Perubahan-perubahan tinggi di daerah masing-masing Baik negeri maupun swaksa Alhamdulillah Dengan seperti itu kami bisa dekat Tetap dekat dengan dunia pendidikan Jadi Kami coba Tidak hanya Berbisnis saja Pak Juga masalah Edukasi juga kami Senantiasa Karena berdekatan terus dengan Pergeruan tinggi Cukup dielaborasi Cukup dimaksimalkan Masalah yang namanya ilmu pengetahuan Di tempat kami Di tempat kami ada yang namanya Dibangun terus Yang namanya knowledge management E-learning E-refreshment Ini sekarang dua Semua pegawai Pak Di tempat kami Dari mulai yang baru masuk Sampai ke LFS New Itu secara teorik Berapa bulan sekali Harus ikut ujian Jadi baca ketentuan Karena ketentuan itu Sekarang ada berapa ribu ketentuan kita ya Yang kita produksi Setiap diproduksi Tiga bulan sekali Harus dibaca Lalu ujian Lalu ujian Lalu ujian Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati